Presiden Rusia Vladimir Putin menjanjikan negaranya akan memasok biji-bijian gratis ke Afrika dan menyatakan keyakinannya bahwa perputaran perdagangan antara negaranya dan benua itu akan tumbuh dari 18 miliar dolar Amerika Serikat yang dicapai pada tahun 2022. Putin menekankan bahwa Rusia selalu memberikan perhatian besar pada pasokan makanan ke Afrika dan telah mengekspor sebanyak 11,5 juta ton biji-bijian ke benua itu pada tahun 2022 dan hampir 10 juta ton lebih pada paruh pertama tahun 2023 berdasarkan kontrak dan kemanusiaan meskipun ada sanksi. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada hari Senin menjelang KTT Afrika Rusia di St. Petersburg pada 27 hingga 28 Juli, Putin juga menyatakan dukungannya untuk inklusi Afrika di G20 dan di Dewan Keamanan PBB. Rusia akan mengganti biji-bijian Ukraina, Putin pun membela tindakan yang menarik diri dari kesepakatan biji-bijian Laut Hitam. Di bawah kesepakatan itu Rusia telah melonggarkan blokade pelabuhan Ukraina yang memungkinkan negara Eropa Timur itu mengekspor biji-bijian seperti biji minyak dan pupuk ke pasar di seluruh dunia selama setahun terakhir. Terima kasih telah menonton!